Halo guys, back lagi dengan gue Aston, welcome back to God of War Oke, so the last episode kita ngedapetin kepalanya si Mimir Dan sekarang bertengger ada di belakang pantat gue ini Oke, jadi dia bakal nunjukin jalan untuk ke Yoten Hum Dimana dia bakal ngobrol sama Serpent Yang ular gede itu, yang mana gue sangat excited banget Kalo misalnya harus ketemu sama dia lagi Jadi langsung aja kita progress, oke Jadi gue harus kebawa sini Bener kan? Apa, apa di atas? I think Ada di atas, bukan di bawah God damn, ya Oke, it's okay, it's okay Kita tungguin aja Bener gak sih di bawah, gue butuh kayak kristal yang buat balik ke broke itu tuh Itu ada dimana? Gue lupa coy Eh, gak, gak, bener, bener, bener Disini, disini, disini Oke Let's go Kita balik ke broke Masuk Eh, we're heading this way Brokso Jadi dia, eh, si Mimir ini Kemarin udah gue kasih tau semuanya kan ya Si Mimir ini bisa semua bahasnya Pokoknya tau lah semuanya tentang dunia di Midgard ini So Mimir Why did Frey spin your face? No Speak of Balder He claims nothing harms him Aye Balder is blessed with invulnerability to all threats Physical or magical Boasting of a god Everyone has a weakness Not him, I'm afraid Balder is blessed with invulnerability to all threats Physical or magical You just said that, Mimir Did I? What is the source of this power? Well, as I recall, it involved, eh, a spell? Mimir? Parts of my brain must still be coming back to life Just need a moment to finish waking up Okay 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 Jadi dia ngomong Oh Si Hey, how do we speak to the serpent? There's a horn on a platform at the middle point of the bridge Take me to it Okay Akhirnya, the horn Okay Jadi Si anak kecil itu pengen ngomongin Kenapa si Freya ngeludahin mukanya si Mimir Terus kata si Kratos No Kita gak omongin itu Kita ngomongin tentang si Baldur Okay Si Baldur anaknya si Odin Kenapa dia bisa kayak gitu Okay Kenapa dia gak bisa sakit Gak bisa dilukain gitu Dan dia bilang Si Mimir bilang kalau si Baldur itu kebal Sama semua serangan fisikal dan magic Oke, pokoknya semuanya gak bisa menyerang dia Gak ada kelemahan Dibilang kayak gitu Terus si Kratos bilang That's stupid Oke, karena Even God Bahkan dewa sekalipun Mereka semua punya kelemahan Tapi si Mimir ngomong lagi Katanya dia gak punya kelemahan fisik dan ini Apa, gak punya kelemahan Fisik sama magic Dia bener-bener kuat sama fisik sama magic Gak bisa diserang apapun Kayak gitu Intinya seperti itu Oke, dan sekarang Gua harus kesini Dan gua harus ke atas sono Di atas sono ada trompet Yang mana Trompet itu Berguna untuk ngemanggil si serpent Mana serpent gua Oh Kemarin palanya ada disini Sekarang palanya Ke sono Karena sono kan palanya dia That's cool Oke, dia ini kayak Background Background dari game ini Oke Jadi dia ngerender ini sebagai background Tapi dia gerak gitu Keren banget loh Oke Biasanya orang background Biasanya game kalau background itu Gunung, hutan Salju, or whatever gitu Batu dari jauh Ini ular raksasa Aku taruh mulutnya mimir Di trompet ini Oh yes Hahaha Hai, serpent Gimana, lu udah makan banyak Oh my god Oke, dia ngancurin patung Thor Kenapa dia ngancurin patung Thor Hahaha Tapi Apakah itu sakit? Nah Dia dan Thor mempunyai Cerita buruk antara Bersama mereka Mereka pernah berdua lawan Mereka pernah berdua lawan Karena Rostner mempunyai Satu dari batu yang Bergerak melalui Gulletnya Kau ingin aku tanya? Tidak Hanya Kau cuma masalah Kau Kau Oh my god Alright, wish me luck Oh, woo Hahaha Leper manasa Nulu kan Nulu, NBB NBB Halo Halo I've still got it Lads, he remembers me Jangan, gak tau ga aku apa yang tau Ku lo卡 apa yang berlindung Ku loanni Aku tak boleh diisisankan Kau ini Kalian akan mengatakan kematian dari istri kita. Terima kasih. Apa itu? Tidak. 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 Kita memastikan jembatannya di arah yang sama. Tengoklah sekarang. Kita butuh dua perkara untuk mendapatkan kembali ke Jotunheim. Pertama, kita harus belajar perjalanan yang membuka perjalanan ke Jotunheim. Pertama, kita harus meletakkan perjalanan itu kemudian. Itu salah satu orang yang pertama kita ketemu? Betul. Tidak. Tapi Jotunheim dan kematiannya melihat bahwa tidak ada kissel yang biasa akan melakukan pekerjaan. Hanya kissel yang magis membuka kemudian itu. Tunggu, aku tahu dimana. Tidak. Aku terlihat sedikit sementara itu. Tidak. Dia ingat aku bilang kau adalah teman-teman dari Odin. Kau maafkan aku. Aku tidak pernah berbicara dengan kissel yang berlaku. Tunggu, lihat. Lihat airnya menurun lebih jauh. Kau bisa melihat lebih banyak dari kubu-kubu dan kubu. Aku belum melihat tempat baru untuk menjelaskan di jalan. Di mana ini kissel? Cari aku sebuah kapal dan kita pergi dari sana. Oke. Nah, sekarang gua baru bisa melihat dia mundur. Mana? Mana dia? Dia disini. Oh, lu pinter game. Lu gak ngasih lihat gua gimana saat dia mundur. Gua pengen ngelihat pas dia ngerender gitu. Itu beneran sebagai background. Atau memang bener dia adalah sebuah karakter di game ini. Oke. Jadi tadi gua muter-muter kanan pengen ngelihat dia mundur gitu. Gak dikasih sama gamenya. Gak bisa belok kamera gua. Lu pinter game. Oke. So. Gua... Ada dua hal yang harus gua lakukan. Satu, gua perlu ngambil... Perlu... Gua perlu rune. Yang jelas untuk ke pohon itu. Untuk ngebuka Jottenholm. Oke. Yang kedua, untuk ngedapetin room itu kita harus ngebuat. Oke. Dan si Mimir tau tempatnya gak jauh. Dan... Ada tempat baru disini. Karena airnya lebih surut lagi. Jadi... Daratannya kebuka coy. Well... I guess. Gua bisa kesana. Betul? Let's go. Eh... Lewat sini kan yang bener. Oke. Jadi Mimir bakal ngasih tau kita jalan untuk... Mungkin ngebuat rune itu. Hell ya. Why not? Dia udah bisa baca ini belum? Ah. Aku bisa baca apa yang ini bilang sekarang. Itu nama. Tapi... Itu nama. Air! Air! Wow! Nama itu menariknya. Ini nama salah satu Valkyries. Oh, Valkyries. Aku tertarik. Apakah gua harus ngebunuh Valkyries? Apakah gua harus ngebunuh Valkyries? Kalo gua bisa ngebunuh Valkyries. Valkyries itu kayak... Bidadari. 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 Apa-apa. Buat Trophy. Lo bisa di sini. Cepat! Bagaimana kau approve? ください sini jugayeah! Wait, apa ya? Why? Tuan easyie! Tuan easyie! T بعد, tuntuk bunuh Valkyries. aberang-barang. Terbang-terbang gitu seolah darah dia udah banyak yang dulu-dulu sekali serang doang sama gua. Boy, di sini. Ya, Sir. Hai. Ini salah satu map itu. Tresor map lagi? Tidak? Tidak. Tukan. Gua gak tau itu dimana. Oke. Gua happy bisa ngambil itu. Oke, kita ke atas. Gua udah gak sindri. Enggak mungkin Brok kalau yang berkelana itu si Sindri. Brok punya shop sendiri. Kita kesini. Gua pengen liat si Sindri. Mungkin gua bisa buat ekip baru sama dia. Mungkin. Aku punya pilihan untuk dia. Cuma pilihan kecil, sebenernya. Apa kau ingat dengan kubah yang kau berikan? Kubah yang membakar dia ke belakang? Anak-anak sendiri membunuh dia? Ya, gua gak lupa yang itu. Nah, gua berkelan ke grup Reavers yang beroperasi dari Northree Stronghold. Gua berkata itu di mana mereka mengambil kubahnya dari ruang Fafnir. Fafnir. Bersambung dengan kubah yang aku bisa menggunakan untuk membantumu. Gua dapat lagi loh quest dari sini, Sindri. Aku merasa kubah lagi. Oke, ntar dulu. Tidak dulu. Wah, sekarang ada epic. Dia bisa membuat kita lebih baik dengan kubah itu. Plus, anak Reavers. Dia menembunuh ayahnya. Stop it, boy. Oke. Jangan pernah sebut-sebut... Apa? Anak laki-laki ngebunuh seorang ini. Seorang ayah. Karena itu yang gua lakukan di sini. Bukan gua, tapi si Kratos. Oke. Gua ambil ini dulu. Apa? Gua lepas ini semua. Unequip ini. Udah. Gak ada lagi socket. Ya. Selalu gembira hanya untuk berbicara. Sekarang kita cek. Apa yang bagus di sini. Oke. Aku gak tahu, man. Dwanik runik pauldron. Strength 14. Ini strength 18, defense 36. Tapi... Ini strength runik defense vitality. Naik semua dia. Dan dia ada enchantment socket juga. Gua gak bisa buat ini sekarang. Karena gua gak ada bahannya. Smoldering embernya gua gak punya. Sedangkan ini cuma pake hak silver. Dan ngebuatnya 20 ribu. Ini tipe? Baik. Siapa tahu? Baik. Baik. Baik, aku buat ini. Baik, aku buat ini juga. 15 ribu. Satu set kan ini. Oke. Aku gak kira kamu cuba mencoba. Mencoba itu. Oke, oke, oke. Bentar, 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 bentar. Oh my God. Gua gak ada lagi hak silver. 15 ribu. Bicu cuman. Bicu cuma 2 ribu. Gak damit. Oke. Yang mana? Ini. Ini yang gua mau pake. Terus ini juga gua mau pake yang ini kan. Oke. Aku tahu gua bakal turun banyak. Ini gua. Apa? Strength gua. Tapi dia lebih balance gitu ke semua status gua. Oke, tunggu sebentar. Gua harus menjual armor. Selain ini. Bagus, bagus. Atau, ingat untuk beri. Ini yang selain. Oke, gua ada 11 ribu sekarang. Haruskah gua jual artifak-artifak gua ini. Yang kayak Spoil of War. Mahal loh. Agak, agak ragu sih kalau gua mau jual ini. Oke. Gua jual ini semua. Karena menurut gua ini gak guna. I don't need this shit. Oke, warna hijau gua gak butuh. Biru sama oranye gak apa-apa. Epic gak apa-apa. Resurrection perlu resource. No, ini resource gua. Gua butuh ini. Oke. Oke. Gua gak punya. Bukan, bukan. Chest armor gua udah. Rest armor ini yang gua gak punya. Gua butuh 15 ribu. Ini Atreus armor. Apa yang bisa gua buat buat lu? Oke, gua gak ada bahannya ini. Talisman gua juga gak ada bahannya. Can I upgrade now? Cuma 3 ribu nge-upgrade ini. Dan socket gua jadi 2. Yes. Gua menurut gua itu. Uh, yes, 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 yes. That's good, that's good. Gua seneng untuk ngeliat itu. Gua gak bisa upgrade lagi. Karena gua gak punya bahannya. Sekarang, ada sesuatu yang lain. Bawel, Sindri. Oke, gua gak peduli sama cerita lo. Shut the fuck up, oke. Ah, oke, oke. Gua perlu ini. Ya. Jadi penggunaan Spartan Rage gua gak begitu banyak disini. Gua punya ini sekarang. Apa nih? Ini naikin Vitality 4. Runic 4. Gua butuh strength. Gua punya strength? Ini strength sama runic. Yes, please. Oke. Terus, ini gua gak bisa jual. Gak tau kenapa. Gua gak tau kenapa. Dan ini gak ada socketnya sama sekali. Tapi kalo gua upgrade, bakal ada socket kan lo. Kalau gua upgrade, lu bakal ada socket kan. Oke, kembali saat lu butuh sesuatu. Iya, iya, iya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Setelah lu mengembalikan batu, tolong, just, just, shut up! Aku gak peduli sama batu lu. Ini adalah relic lu. Ya, lu udah ngomong itu beberapa kali ke gua. Oke, gua pergi ke sini. Ayo, boy! Let's go... Up! 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 Thank you. Ini kemana nih? Kita cari tau ini apa. Uh! Huxilver, please. Yeay! 2000 Huxilver. Nice! That's great. Ini kemana ya? Ini bukan jalan story-nya loh. Ini gua cuma nge-explore dikit loh. Hidden Area. Council of Valkyrie. Wow... Haruskah gua ngelawan Valkyrie? Pengen sih gua ngelawan Valkyrie? Ya, lebih great. Kalau ngelawan Valkyrie. Valkyrie itu ada... Kayak pasukan gitu. Ada sayap-sayapnya. Nice! Gua dapet banyak Huxilver di sini. Oh, gua harus ngelawan Raja ya di sini. Oh, ini kayak tempat duduk. Oh, ini kayak tempat duduk. Apa tempat ini? Hmm, bisa ini? 8 Tron. Berhenti jadi koi, Ed. Kau tahu tempat ini atau tidak? Ah, Mimia, orang yang paling mudah hidup. Aku tahu banyak hal. Walaupun tempat ini, itu terlihat penting. Untuk siapa? Tidak ada harga di sini. Jadi mereka bakal duduk di sini. Satu persatu, seperti itu. Mungkin suatu saat gua bakal ke sini. Mungkin. Mungkin story-nya bakal ngelit gua buat ke sini. Dan gua harus ngelawan Valkyrie. Mungkin. Siapa tahu? Apa ini? Aku suka ini. Gua suka chest-chest begini. Gimana cara gua ngancurin lu? Biasanya gua ngancurin lu pake gucci-gucci yang ada api gitu. Warna merah. Nah, kan. Kan. Sini lho. Apa kau serius? Gak kena itu. Oke. Baik, baik, baik. Yang penting gua ngambil chest ini. H-Hug Silver? H-Hug Silver? Uh, gua butuh itu tuh yang solid. Swarf. H-Headerim Steel itu. Ah, gelap ngomongnya gimana. Gua cuma punya satu. Gua butuh satu lagi. Untuk ngebuat... Urish gua. Sama yang di selangkangan gua. Eh, Urish gua udah ada. Yang di selangkangan gua yang gua belum ada. Oke. Alright. Kayaknya gak ada lagi yang perlu gua explore di sini. Gua harap udah semuanya sih. Kayaknya udah semua deh. Baik, baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Apa kau mengebuat kubatang kubatang? Kalian harus mengambil perhatian ketika menangkannya. Tidak. Itu adalah relik yang takut. Tidak. 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 Oke. Kedua-kedua. Menggunakan Alkitab. Ya, Alkitab. Gua udah bisa ini. Alkitab ini sudah selesai. Sekarang gua bisa melakukan rune-rune, bahkan perjalanan rune di Alkitab. Jadi... Menurut gua, Gua itu udah nge-spend banyak waktu di Midgard. Well, biasanya gua di Midgard. Ini kan Midgard nih sekarang. Gua juga hampir nge-spend banyak waktu di... Berhubungan ke statu dari Oseman. Kemudian Fred berjalan di antara mereka. Selva! Jangan, Lalu dia berlatih. Tidak sumpah. Ambil orang-orang di maju. Budokan di baftar ke tempat ini. Sudah tanya. Tidak benda. Tempat kawan-benda kau. Sampai-sampai. 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 Kita tidak bisa membantu. Sampai-sampai. Sampai-sampai. Bukan. Tidak! Tolong mati! Aku tak melihat salah satu dari itu sebelumnya. Mereka kelihatan seperti mereka jatuh ke dalam air. Tidak! Apa ini? Itu fragment dari bahasa bahasa. Kita harus mencari lebih seperti ini. Tidak, Fafnir. Aku selalu menikmati apa yang menjadi dia. Fafnir? Seperti... Fafnir, Fafnir? Yang itu. Tapi Sindri bilang dia adalah berwarna. Dia adalah. Dia adalah. Dan sekarang dia adalah berwarna. Menariknya, hidupnya tidak. Dia sudah berhubung. Mungkin kita harus menjauhkan kemampuan dan menjelaskan orang tua. Ayo, Fafnir? Oh, oke. Jadi dia Fafnir. Fafnir itu adalah... Kalau lu ingat. Kalau lu ingat questnya Sindri. Yang gua ngambil white stone. Lu tau white stone kan? White stone itu adalah batu asa yang gua ambil. Tapi gua cuma dapat dagger-nya. Karena anaknya ngebunuh ayahnya gitu. Nah itu... Batu punya Fafnir. Kalau gak salah. Dan dia sekarang... Dia adalah seorang dwarf. Dan dia berubah jadi naga sekarang. Dan gua harus... Nggak ngelawan dia sih. Gua harus ngelepasin dia. Disitu tuh. Nih. Yang ada disini nih. Gua tandain nih. Tuh. Disitu tuh. Oke. Alright then. Dia orang baik ternyata. Gua gak bisa peka ini. Oke, oke, oke. Ada satu lagi. Oke, oke, oke. Cuma witch doang. Cuma witch doang. Cuma witch doang. Cuma witch doang. Datang... D Erfahrl! Yang penting.. Ya guess? Hamu... Tidak! 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 Diraikanlah! Tidak! Terima kasih atas mereka! aynı anda! Tidak! 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 Dragon Freed Satu dari tiga Cuma gua gatau dimana Oke gua butuh health gua Lama-lama semua musuhnya bener-bener bikin cakey Dan gua gatau caranya nembuka ini Really Gua harus kesini Gua harus kesini Gua bisa denger suara Chess Kau tahu? Kebaikan main Fortnite gue. Bisa denger chess. Boy. Gue dapet apa? Yes, gue dapet... Itu, gue bisa bikin armor gue dong. Apa nih? Tentang pohon nih. Kalau kamu baca ini, pergi. Kamu tak berada di sini. Ini Raffin. Dan jangan mencari apa-apa hal-hal saya di jalan keluar. Kamu masih di sini. Aku beritahu kamu untuk hidup. Ini adalah harapan gue dan kamu bisa memiliki. Ketua yang terbaik adalah di ruang gue. Tapi jangan berpikir tentang pergi ke sana. Tempat itu, gue pasti. Gue rasa ini Pafnir yang nulis. Ya, benar. Harapan gue. Oke. Benar. Jadi dibilang lu jangan pernah ke ruang gue gitu. Itu dijaga. Kalau gue mau gimana? Pafnir? Itu quest dari si ini kan. Si Bawel. Sindri. Itu side quest doang guys sebenarnya. Oke. Gue baru ke lana nge-explore sedikit. Belum nyentuh story sama sekali loh. Satu lagi. Satu lagi. Gue nge-explore dikit. Mungkin gue bakal cut-cut dikit juga. Cepain kesini. Ini apa nih? Wuh. Dibuang sesuatu. Status permanen. Kayak yang ada di Alphine. Tentu yang ada di Alphine. Tentu yang ada di Alphine. Kau tak pernah mengatakan kenapa Fray tidak ada di mukaanmu. Baik, dia mengadalahku dengan kesempatan terhadap kemungkinan dia. Dan tidak soal tanpa hal. Ini semua berikut ke perempuan yang panjang antara Aesir dan Vanir. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ngebuat banyak orang menderita and suffer Dan mereka sadar itu Dan mereka menghentikan war Asus si Mimir nanya gue Bener begitu bukan? Kratos Si Kratos cuman Kayak gitu doang Oke Habis itu Odin datang di tengah-tengah Odin membuat semuanya terang Ngajak berkonsultasi dengan Vanir dan Aesir Akhirnya dia diangkat menjadi seorang god Seorang king King of Odin Gitu Dan dia mencoba untuk mengambil Dengan Mungkin dengan berat hati kali ya Dia mencoba untuk Menikahi seorang wanita yang ada di Vanir Oke Untuk dijadikan istrinya Supaya Keakraban Keakraban dari Aesir Ava Vanir itu terjalin gitu Jadi kerjaannya gak war doang Akhirnya dia menikahi seorang Freya Seperti itu Oke Jadi Abis itu udah Ceritanya sampai situ Nanti dilanjutin lagi Story of the boat Oke Karena gue gak tau lagi lanjutannya Dan gue penasaran sebenarnya Dan gue ngeliat ada Belle Ada Belle Dan ada Belle Disini tapi Belle ini Ketutup Well I guess gue harus cari tau kan Disini ada musuh nih Salah Salah Oh shit Gue pengen ginian Maksud gue Oke Nice Nice Oke Take this bitch Yes Yes Oh Oke Oke Darah gue gak banyak Gue lupa Oh Astaga ada yang warna Umu lagi Gue gak ada rage lagi Tidak 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 Kau akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja. Kau harus bertarung. Kau masih tidak bisa terlambat. Kau akan baik-baik saja, bukan? Kamu melakukan baik-baik saja. Jangan susah. Bisa. Ayo. Bukan. Bukan. Aku percaya lagu. Aku percaya lagu. Aku percaya lagu. Robo! Lo ngerti kan belnya kan ada di depan sana? Oh, I don't know. Gue ngeliat mata Odin dan gue ngeliat beginian. Tapi gue gak bisa buka beginian. Gue bisa nyerang dia dari sini gak? Gak bisa kejauhan pasti. I don't know. Gak dicoba. Gak tau. Bisa kayaknya, bisa kayaknya. Sabar, sabar. I will try, I will try. Nope, gak bisa. Gak bisa guys. Itu kena tadi. Cuman kayak cuman kehempas doang. Gue harus dari jarak sono, harus ke sono. Tapi gue gak mau terlalu banyak nge-explore lah. Abis ini kita langsung story aja. Abis gue cari tau ini buat apa. Gue belum ngecek ke atas kan. Oh iya ini kan jadi kebuka ya sekarang. Ini gunanya apa? Mungkin bakal ngebantu gue disini. Muka gue serius. Tapi gue gak tau loh buat apaan ini. Dijir aja. Maksudnya apa sih? God damn it. Holy crap. You know? Oh, gue tau sekarang guys. Gue tau, gue tau, gue tau. Gue paham, gue paham, gue paham. Gue paham, gue paham. Gimana? Gue gak tau, Odin dan Fred. Iya, iya. Tadulu cerita story of the boat. Iya, iya, iya. Tidak cerita. Iya, sabar dulu. Saya fokus adalah jalan. Kau completely mengerti. Gue akan selesai lalu. Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Lihatlah. Aku tak percaya Odin dan Freya pernah berkahwinan. Kisah dan kisah lebih berhubungan daripada yang kalian bisa bayangkan. Contohnya, Odin mencintai gigi dan mereka dia. Tapi ibu-ibu Thor adalah gigi Fjorgun. Satu dari kisah Odin yang hebat. Jadi Thor adalah hal-hal Tuhan dan hal-hal gigi? Di mana? Setelah Fjorgun sudah hilang, tahun lalu. Dan sebuah war dengan Vanir raged, I could see what he really wanted binnen his luster. And after no small amount of convincing, Freya agreed. For a while there, he really turned on the charm. He seemed happy. He seemed interested in making her happy. He granted us so many wishes, I could scarcely recall them all. The peace held, and I truly believed all had worked out better than I could have planned. But Odin's true face showed itself again in the end. He won Freya's trust, and she taught him some of her Vanir magic. Another choice she would live to bitterly regret. Sadly, despite his wise counsellor's best efforts to persuade him that peace was the only true path to stave off Ragnarok, Odin never let go of his obsession with Jotunheim. The taste of Vanir magic led him to new forms of experimentation, and new levels of strength. Wow! 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 HERE! dokład tenemos exactly absolutely I Ok we somewhere with people on Sama bangsa Yotain Hume. Bangsa Titan. Pokoknya dia gak suka itu. Oke habis itu dia mati. Dan dia melakukan pernikahan dengan Freya. Seperti yang gue duga. Kalau itu hanyalah sebuah alasan untuk menggabungkan. Aesir sama Vanir. Supaya akrab gitu. Tapi makin kelaman si Odin. Mulai suka sama si Freya. Oke dan dia pengen ngebuat dia happy. Senang si Freya seperti itu. Dan akhirnya si Freya. Jadi percaya. Dia percaya sama Odin. Dengan ketulusan cintanya. Dan dia ngajarin semua magic-magic. Yang ada di Vanir ke Odin. Seperti itu. Inti cerita seperti itu. Habis itu. Si Odin berubah. Berubah lagi. Dan dia ngebasmi-basmi lagi. Pokoknya sifatnya berubah total lah. 180 derajat kebalik. Seperti itu. Intinya seperti itu. Inti dari cerita itu tadi. Kau terima dari ruang ini terlalu awal. Kau yang berjalan di dalam hidup. Gullvig aku menyebutku. Dia berpikir untuk kebaikan. Tetapi dia tetap berpikir di dalam hidup. Kau ingin kita mengambil kumatnya? Gullvig mengatakan magic-magic mereka tidak tahu kumat. Dia bisa menghubungi kamu dengan orang yang kau kehilangan. Tentu? Boy, aku bisa merasakan penyakitmu, anak-anak. Terima kasih, magic-magicnya cukup kuat untuk menciptakan perjalanan antara hidup dan... Boy, kita pergi. Orang-orang yang berpikir untuk menciptakan perjalanan antara hidup dan menciptakan perjalanan antara hidup. Bawa kumatnya, gulvig akan mengembalikan kamu. Bawa kumatnya, gulvig akan menciptakan perjalanan antara hidup dan menciptakan perjalanan antara hidup dan menciptakan perjalanan antara hidup. Bawa kumatnya, gulvig akan menciptakan perjalanan antara hidup dan menciptakan perjalanan antara hidup. Bawa kumatnya, gulvig akan menciptakan perjalanan antara hidup dan menciptakan perjalanan antara hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang ini? Saya gembira kau bertanya. Aku hanya ada cerita untukmu. Itu tempat tempat ini. Tamur. Tempat yang sangat gaya. Tamur. Oke. Yang, apabila kecilnya, tanpa percayaan yang terbesar, tanpa percayaan yang terbesar terbesar yang terjumpa ini terdapat. Tamur yang berharap seharusnya untuk menghantar pengetahuan yang besar ke anaknya. Tapi, Harimthur, di hati penyakit. Mungkin ayahnya terlalu banyak khawatir dikakitannya, karena anaknya terlalu kecil. Tidak. 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 Dia mencari mata satu orang yang dia tidak ingin bertemu di sekitar malam itu. Tidak. 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 Dan apa yang terjadi di depan? Kau akan lihat. Tidak. oh tidak. Jangan pandang. Jangan pandang di tempat itu. Ya. Kalau Tamur mati, dia melahirkan tempat yang merahat dari menghadiri god Vanyir Nyord. Thor selalu mengambil perekatannya. Tidak ada satu. Tidak ada satu. Aku beruntung. Oke. Lalu apakah informasi tentang teman? Teman bersin. Namanya teman bersin, 잘�ah. Temanrd suara teman bersin. Kayanya bisa mendengar teman bersin. Karya teman bersin. Akhirnya behöver semua teman bersin acara tekan. Seorang teman bersin. Karya teman bersin acara. semua wawasannya ke anaknya gitu lalu suatu saat dia itu orangnya sangat bener-bener gak bisa gagal ya salah dalam ngebuat apa ya sabar dulu gue lagi cerita trius jadi dia orangnya sangat perfeksionis intinya lalu suatu saat anaknya melakukan kesalahan lah dalam ngebuat barang-barang gitu anaknya merasa malu dan merasa menyesal anaknya kabur ke Midgard oke dan bapaknya mengejar-ngejar dia si tamur ini ngejar anaknya ke Midgard oke dan suatu malam suatu malam dia ketemu sama Thor dan Thor ngebunuh dia oke jadi si raksasa ini lu kalian bisa lihat ini jarinya ini jarinya dibunuh sama Thor disini god damn it Thor Thor a wolver a dangerous beast we will take him down together oke oke salah gua oke oke salah gua gua pengen begini hai surprise motherfucker gak ngaruk gede the mag lumayan sih oke oke kita lihat siapa ini kita kedatangan musuh oke gila itu langsung mati loh sakit loh itu that's cool nah begitu dong ngeblok nah gitu dong ngeblok nah begitu dong ngeblok a oke nah begitu dong ngeblok a Serius loh, ceritanya. Maksudnya bisa kisah. Kisah itu, ya. Kisah itu sangat-sangat kisah. Pertama sekali, ini harus dihancurkan. Tidak, itu tidak terlalu melakukan apa-apa. Sudah terlalu melakukan apa-apa. Ini dia, untuk membunuhmu. Tidak, itu idea dia. KEMATIANNYA TAMUR Apa yang terjadi dengan penyelitian mereka? Oh, Tammur itu seorang Giant Frost. Ketika dia mati, kematiannya menyerahkan semuanya. Tidak diperlukan semuanya. Share anda. Mana di bawahnya? Baiklah. Dia ada. Cari atasnya. Itu magik yang kita butuh. Pasti. Aku siap kalau kau ada. Keren banget loh ini. Gila God of War. Ini game sejauh ini. Lihat ini tangannya dia. Ini tuh tangannya dia tuh. Disini nih. Ini lengan. Ini tangan. Ini jari-jarinya. My God. Gue gak mau ngasih gunung. Kata God of War. Gue kasih mayatnya Titan disini. Ini the best. The best. The best background I've ever seen in the game. So far. Sampai sejauh ini. Dari awal gue berkarir. Dalam main game. Ini paling keren. God of War. Okay. So ya. I'm going in this episode here guys. Okay. Leave a like guys. Kalau kalian suka ada video ini. And jangan lupa tolong dikasih komen guys. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.